Intro Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Risa Hanifia Hoerunisa NPM 182 151 017 Saya membuat video ini Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Yaitu seminar pendidikan matematika Yang diangku oleh Yang terhormat Bapak Dedy Nurjamil Magister Pendidikan Intro Risa Hanifia Hoerunisa Biasa dipanggil Risa atau Ica Saya dilahirkan di kota Tasik Malaya Pada tanggal 22 November 1999 Saya anak pertama dari keluarga sederhana Dengan satu saudara Intro Saya memulai pendidikan formal Di Jinjang TK Atau Taman Kanak-kanak Pada usia 5 tahun Saya bersekolah di TK Al-Huda Yang beralamat Jalan Cibungpol Kelurahan Sukamaju Kaler Kejamatan Indihyang Kota Tasik Malaya Jarak rumah ke sekolah TK cukup jauh Saya biasa diantar oleh raya saya menggunakan motor Ketika TK saya sudah dilatih untuk mandi Tidak pernah ditunggu oleh orang tua Seperti teman-teman lainnya Selanjutnya Saya melanjutkan pendidikan SD Atau sekolah dasar Tahun 2006 sampai 2012 Di SD Negeri Cibungpol Yang beralamat Jalan Cibungpol Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihyang Kota Tasik Malaya Saat saya sekolah dasar Saya diberi kepercayaan Untuk mengikuti lomba Oleh guru Yaitu Lomba Menggambar dan Mewarnai Pidato Dan juga Biantara Sunda Selain itu Di sekolah dasar Saya aktif mengikuti pramuka Banyak sekali pengalaman yang saya dapat Dari mengikuti kegiatan tersebut Setelah lulus SD Saya melanjutkan pendidikan SMP Tahun 2012 sampai 2015 Saya bersekolah di SMP Negeri 13 Tasik Malaya Dengan alamat Jalan Legend Haji Ibrahim Aji Kilometer 2 Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihyang Kota Tasik Malaya SMP Negeri 13 Mempunyai bangunan yang sangat luas Dengan peserta didik Yang lebih banyak dari sekolah lainnya Setelah saya lulus SMA Saya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Yaitu Universitas Saya melanjutkan kuliah S1 di Universitas Siliwangi Yang berkalamat Jalan Siliwangi No.24 Kehuripan Kejamatan Tawang Kota Tasik Malaya Karena saya tidak diizinkan untuk mengambil Universitas lain di luar Tasik Malaya Yang akhirnya Universitas Siliwangi lah yang menjadi pilihan saya Saya masuk Universitas Siliwangi melalui jalur SNMPTN Dan Alhamdulillah saya diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dengan program studi pendidikan matematika Testimoni Bercerita tentang pesan dan kesan selama kuliah di Universitas Siliwangi Semua kegiatan yang dilakukan selama di Universitas Siliwangi Dari semester 1 sampai sekarang semester 6 sangat berkesan Pertama, di awal-awal kuliah banyak kegiatan yang dijalani Dan kegiatan-kegiatan tersebut memberikan pengalaman dan pelajaran bagi saya Dimulai dari adanya ombus universitas, fakultas, jurusan Kemudian ada Mabim atau Masa Bimbingan yang mengkader kami Juga ada PBN atau pengabdian bela negara dan lain-lainnya Kedua, maksud semester 1 dan 2 Pembelajarannya masih dapat saya kuasai Karena masih pembelajaran dasar-dasar Kemudian semester 4, 5, 6 Yang pembelajarannya meningkat lebih sulit dengan tugas yang selalu ada Tapi Alhamdulillah saya dapat menjalannya hingga semester 6 Tiga, di jurusan pendidikan matematika terdapat dosen-dosen dengan kualitas terbaik yang kompeten di bidangnya Setiap dosen yang berbeda-beda dalam pembawaan kuliah memberikan saya tantangan tersendiri ketika melakukan perkuliahan Banyak hal yang saya rasakan saat kuliah Senang, sedih, capek semuanya ada Pernah putus asa dalam perkuliahan Tapi saya terus memotivasi diri dengan mengingat bahwa ada yang mendoakan dan mendukung saya dari orang tua dan keluarga Kemudian, dengan belajar di jurusan pendidikan matematika Tentunya tidak hanya belajar mengenai ilmu matematika saja Tapi saya juga belajar bagaimana menyampaikan ilmu matematika kepada peserta didik Agar mudah dipahami dan dicerna Yang mana mampu menimbulkan pembelajaran yang asik Sehingga menghilangkan pandangan buruk mengenai matematika Pesan Saya ucapkan terima kasih kepada para dosen di jurusan pendidikan matematika Yang telah memimpin saya dalam melakukan perkuliahan Kemudian, semangat untuk teman-teman satu angkatan yang sama-sama berjuang Semoga apa yang sedang kita jalani dapat membawakan keberhasilan di masa depan Dengan diberikan kemudahan dalam menjalaninya Sehingga dapat lulus secara bersama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!